selamat menikmati 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 prinsip identifikasi teks laporan hasil observasi kemudian langkah menyajikan isi hasil observasi jadi sebelum buika memulai menjelaskan silahkan kalian mempersiapkan alat tulisnya jadi nanti apa yang buika jelaskan bisa kalian catat anak-anakku untuk materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu teks laporan hasil observasi jadi nanti akan kita bahas yang pertama yaitu pengertian teks laporan hasil observasi kemudian prinsip identifikasi teks laporan hasil observasi dan yang terakhir adalah langkah-langkah menyajikan isi teks laporan hasil observasi jadi nanti anak-anakku sebelum buika menjelaskan bisa kalian menyiapkan alat tulisnya jadi nanti apa yang buika jelaskan bisa kalian tulis padahal kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu ada 3.1 memahami laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis kemudian ada 4.1 menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berkaitan bidang pekerjaan dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis untuk selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama mengenali informasi-informasi berupa definisi dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi dengan tepat yang kedua menyebutkan informasi-informasi berupa definisi dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi dengan tepat yang keempat menampilkan butir-butir penting dalam isi teks laporan hasil observasi dengan tepat dan tujuan yang terakhir yaitu membuat ringkasan isi teks laporan hasil observasi dengan tepat yang pertama kita akan membahas pengertian teks laporan hasil observasi perlu kalian ketahui terlebih dahulu bahwa observasi itu adalah pengamatan jadi laporan hasil observasi itu suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati observasi ini dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung jika kalian melakukan observasi secara langsung kalian dapat melalui kegiatan melihat mengamati melakukan dan merasakan jika kalian melakukan observasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui membaca mendengar informasi mendapatkan berita dan sejenisnya prinsip identifikasi laporan hasil observasi dalam menelaah dan mengidentifikasi ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi prinsip yang pertama adalah lengkap yang artinya di mana data dan fakta yang ada dalam laporan harus lengkap selanjutnya jelas dalam laporan itu tidak terdapat peluang penafsiran yang berbeda selanjutnya benar atau akurat data yang digunakan harus benar kemudian sistematis yang artinya dipaparkan secara runtut dengan model yang mudah dipahami kemudian objektif penulis bersikap apa adanya dalam memaparkan semua informasi dan yang terakhir adalah tepat waktu di mana laporan harus disusun sesuai batas waktu yang ditentukan selanjutnya adalah langkah untuk menyajikan isi teks laporan hasil observasi langkah yang pertama adalah memaparkan teks secara keseluruhan dengan memperhatikan isinya langkah yang kedua adalah menginterpretasi atau menafsirkan isi teks setiap paragraf untuk langkah yang ketiga adalah mencatat kata-kata yang belum dibahami dan ditemukan dalam teks tersebut untuk langkah yang keempat yaitu menentukan jenis sajiannya apakah itu lisan atau tertulis untuk langkah yang kelima adalah menentukan kriteria yang digunakan dalam menyajikan dengan lisan maupun tulis untuk langkah yang keenam menuliskan bagian-bagian yang hendak disajikan untuk langkah yang ketujuh menyajikan teks dengan struktur dan kaedah yang benar untuk langkah yang terakhir yaitu teks siap disajikan secara lisan ataukah secara tulis anak-anakku bisa kalian lihat di layar hp kalian ya disitu buika mempunyai sebuah contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul rumah sehat di jalan melasti utara disitu ada yang mengamati namanya selistio budi untuk objek yang diamati lingkungan rumahnya untuk waktu pengamatannya disitu minggu 10 Agustus 2020 untuk tempat pengamatan jalan melasti utara Surabaya tujuan pengamatannya untuk mengetahui kebersihan lingkungan sekitar jalan disitu kalian baca hasil pengamatannya kemudian disitu juga ada simpulannya sebelum buika mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini disini buika simpulkan tadi kita sudah membahas pengertian teks laporan hasil observasi kemudian prinsip mengidentifikasi teks laporan hasil observasi dan yang terakhir adalah langkah menyajikan isu teks laporan hasil observasi anak-anakku untuk tugas pertemuan pagi ini kalian cari di internet contoh teks laporan hasil observasi untuk judulnya bebas untuk tugas minggu ini jangan dikumpulkan terlebih dahulu untuk teksnya ini akan kalian gunakan untuk menganalisis struktur dan kaida teks laporan hasil observasi jadi nanti ini tugasnya sekalian untuk tugas minggu depan saya rasa cukup ya pertemuan kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati